Intro Alhamdulillah trip kali ini berjalan sukses teman-teman 9 jam naik kereta Depok-Bandung via Soekabumi Cianjur Oke kita ke boarding lokal Bandung Raya Saya mampir dulu kesini teman-teman Karena pengen lihat kereta cepat ya Kereta cepat dari tegal luar nih Kita lagi masuk Kita spotting dulu bentar Mumpung ada kereta cepat nih Wah atas bawah ada kereta Kereta cepat masuk stasiun KCIC pada larang Sementara di bawah ini ada kereta feeder berangkat Terima kasih telah menonton! Ya langsung 2 kereta Kereta KI dan KCIC Ini tren set 6 Ini mumpung berhenti Kayaknya kita sorot dulu yang di bawah Kereta yang warna hijau Kereta feeder Daripada larang ke Bandung Untung saya nggak langsung boarding teman-teman Lumayan dapet momen ya T despitenya Terima kasih telah mencapang Terima kasih telah mencapang KCIC Baik Terima kasih telah mencapang Oh mantap kereta feeder diberangkatkan sini bagus banget buat nyepot kereta cepat teman-teman ini lokasinya di stasiun pada larang KCIC jadi nggak perlu punya tiket kalau mau hunting disini ini saya di area publik ya jadi bisa spotting disini hai 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 biasanya kita naik kereta cepat sekarang kita hunting ya ini transit 6 dengan nomor kejalanan G1276 dari Bandung ke Jakarta dalam satu rangkaian kereta cepat terdiri dari delapan kereta dengan tiga kolos ya first class premium dan bisnis Oh ya sekarang di kereta cepat sudah ada nomor dari menhub ya jadi ini nomornya ke-11-2242 ke belakang di sana 2241 cuman kalau transitnya ini transit 6 rata lokal saya masih jam setengah empat ini masih ada waktu lah buat ngerekam dikit ya panggilan keberangkatan di aslinocy ftp3 ngerekam di嗎 hai 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 duit Oke teman-teman Ini saya masih spotting di atas ya Dari stasiun KCIC Nah ini dia kereta lokal yang akan kita naikin ya Kereta lokal dari Bandung Arah pada larang Nantinya akan kembali Daripada larang menuju Bandung Sampai Cicalengka Kereta lokal yang ini keberangkatan Pukul setengah 4 sore Lumayan lah ya kita bisa spotting Tiga kereta nih Nanti juga ada kereta cepat Mau masuk Terima kasih telah menyerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keperangatan kereta api cepat G1275 tujuan akhir stasiun Tegal Luar selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 agak tertutup pohon, tertutup bangunan tapi masih kelihatan lah ya, dikit-dikit ya, tertutup pantografnya aja yang kelihatan, karena disini ada sound barrier jadi ketutupan disana ya, melintas di atas kita nih, kereta cepatnya balapan, kereta cepat lewat atas kita lewat bawah, mantap ya momen kali ini ya, pemberhentian pertama kita Gado Bangkong kereta belakang gak dapet peron temen-temen pukul 15.38 berangkat dari Gado Bangkong selamat menikmati masuk Cimahiu 15.43 Jalur 2 diberangkatkan berangkat pukul 15.45 stasiun berikutnya, Cimimli selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu di jalur 4 Stasuncimahi ada lori KPP aja itu Yang mobilnya kayak tau bulat Karena talori Oke kita lanjut Cimin di teman-teman Kereta lokal Bandung Raya Tunggu disusul kereta P-Feeder Daripada larang tujuan akhir Bandung Harus mengalah dengan penumpang dari kereta cepat Bonus lagi deh Ada kereta P-Feeder Melintas Cimin di arah pada larang Terima kasih telah menonton Pukul 16 lebih 01 Kita berangkat dari stasiun Cimindi Stasiun berikutnya Ciroyom Nanti kita akan melintas langsung Stasiun Andir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mantap Bapasan kereta lokal Bandung Raya Yang ada pada larang teman-teman Melintas Andir Melintas Andir 1606 Kita masuk ke jalur tunggal Arah Ciroyom Nah di stasiun Andir Nah di stasiun Andir Ini ada peron ya Sepertinya nantinya akan Bisa melayani kereta lokal Bandung Raya Ok belok Jalur tunggal Andir Jalur tunggal Andir Ciroyom Jalur tunggal Andir Ciroyom Kita bisa lihat di sebelah kiri Ini adalah flyover baru Flyover Ciroyom Teman-teman Teman-teman Jalur tunggal Andir Ciroyom Ciroyom 16 lebih 10 Berangkat Ciroyom Pukul 16 lebih 11 Stasiun berikutnya Stasiun Bandung Wah berangkat Ciroyom Kita balapan sama Argo Parahyangan nih Dari Jakarta Dari Jakarta Merapat Bandung Kapasan lokal Arah Padalarang Akhirnya teman-teman Kita masuk stasiun Bandung Pada pukul 16 lebih 17 Berarti pas 9 jam Depok Bandung Lewat Sukabumi Cianjur Kodalarang Kita naik 4 kereta Tadi saya mulai Pukul 7-16 Dari Depok Naik ARL ke Bogor Dari Bogor ke Sukabumi Naik pangerang Leksekutif Dari Sukabumi Ke Cipatat Naik Siliwang Ekonomi Terus Sambung angkutan Kepadalarang Habis itu Naik lokal Bandung Raya Terakhir Ke Stasiun Bandung Ya 9 jam Pas 9 jam Perjalanan Untuk Kerincian Tarif Ada di layar ya Teman-teman Kalau saya sih Tadi naik Pangrango 80.000 Kelas eksekutif Lanjut naik Siliwangi 5.000 Terus lokal Bandung Raya 5.000 Ditambah tadi naik Angkutan 15.000 Kalau teman-teman Mau lebih irit lagi Juga bisa sih Naik kereta Pangrango Yang kelas ekonomi Tapi kalau Bener-bener pengen Ngincer yang Lebih Cepat Ya pastinya Incer aja Yang via Jakarta ya Entah naik Argo Parahyangan Naik Serayu Naik Cikurai Atau naik Kereta cepat Itu jauh lebih worth it Karena kemarin Banyak netizen Yang request saya Naik kereta Depok Bandung Via Cianjur Jadi yaudah Kita coba deh Walaupun 9 jam Berangkat pagi Tiba sore Sambil Jalan-jalan Lihat pemandangan Di lintas Sukabumi Janjur Gimana menurut teman-teman Apakah worth it Untuk dicoba Silahkan Kalau teman-teman Mau coba Bisa ikuti Di 3 video ini Jadi videonya Ada 3 Bersambung Video ini Merupakan video Ketiga Jadi jangan lupa Saksikan video Pertama Dari Naik KRL Dan Naik Pangerango Lanjut di part 2 Itu tadi Naik Siliwangi Dan ini part terakhir Jadi pastikan teman-teman Tonton Dari part pertama Alhamdulillah Misi berhasil 9 jam Depok, Bandung Via Sukabumi Cianjur Telah terlaksana Alhamdulillah teman-teman Misi berhasil 9 jam Depok, Bandung Naik kereta api Dan angkutan Tadi ya Alhamdulillah Trip kali ini Berjalan sukses Teman-teman 9 jam Naik kereta Depok, Bandung Via Sukabumi Cianjur Capek banget Pastinya Kalau Kami sarankan Teman-teman Tidak Meniru ya Karena Ini terlalu lama 9 jam itu Cuman kalau teman-teman Mau mencoba Sensasi Naik kereta Muter-muter Lewat jalur selatan Sukabumi Cianjur Ya silahkan aja Tapi kalau teman-teman Mau naik kereta Dari Depok ke Bandung Atau Jakarta ke Bandung Saya saranin sih Naik Cikurai aja Jadi kalau naik Cikurai itu Cuman 45 ribu Nah kalau teman-teman Naik KRL Dari stasiun keberangkatan Ya paling siapin 50 ribu sih Lanjut ke kereta P. Cikurai Kalau naik Serayu Cuman 70 ribuan Kalau naik Argo Parahyangan Kira-kira sekitar 200 ribuan Naik kereta cepat juga 200 sampai 300 ribuan yang Paling murah Jadi selamat datang Di Bandung teman-teman Kita keluar lewat Hall sisi Utara ya Baiklah teman-teman Sekian dulu video kali ini Videonya terbagi menjadi Tiga part ya Jadi pastikan teman-teman Tonton tiga-tiganya Kalau mau dapet cerita Lengkapnya dari Depok Sampai ke Bandung Oke terakhir kita lihat dulu Keberangkatan Kereta P lokal Bandung Raya yang tadi Kereta P lokal Bandung Raya yang tadi Ini arah ke Cicalengka ya Saya tadi juga belum lihat lokonya Kita lihat loko dinasnya sekarang Posisinya longhut ya CC 201-83-16 Di Poinduk Bandung Ada AC nya teman-teman Ya special thanks tuh kepada seluruh petugas di KRL Kereta Pipang Rango Kereta Pisi Liwangi Lokal Bandung Raya Dan supir angkot Yang telah mengantar kami Terima kasih kepada teman-teman Railfans yang sudah Membantu Dalam perjalanan kali ini Terima kasih juga kepada moderator Dan membership Di channel Alpair P Railway Baiklah disini Alpair P Railway Dari stasiun Bandung Pamit undur diri Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Next time mungkin kita akan coba Naik kereta lokal Jakarta-Bandung ya Yang dari Cikarang Sama yang dari Purwakarta Oke misi sukses teman-teman Terima kasih sudah menonton